Intro Ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami di program dokterku disiarkan langsung dari studio L Sinta TV 94,8 FM Fit Radio Bandung dan 95,7 FM Fit Radio Semarang masih bersama dengan dokter Eki Emra Harja MS SPGK dokter spesialis gizi klinik di rumah sakit Royal Taruma masih membahas seputar hidup sehat dengan gizi seimbang dokter Eki dilanjutkan sebelum ke closing statement satu pertanyaan lagi bahwa tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui telepon ataupun melalui email dan perkembangan dari materi yang kita diskusikan gitu ya dok jadi aku melihat memang permasalahannya itu tuh ya kalau nggak ya underweight gitu ya ini overweight atau maaf obesitas gitu ya ya kan idealnya itu kan tadi ada indeks masa tubuh gitu ya kita maunya ideal dong seimbang antara yang kita makan dengan yang kita keluar diimbangi juga dengan aktivitas fisiknya tadi ya dok ya tapi kan tapi nggak semudah itu loh dok nggak semudah teorinya gitu ya jadi permasalahan ini nanti apa yang ingin dokter sampaikan juga nih dok kalau dilihat dari masalah underweight atau overweight tadi atau obesitas ini fokusnya ini kemana sih memang gini kalau orang yang makannya selalu kurang jadi underweight gitu ya underweight itu artinya chronic energy deficiency jadi makan kalorinya selalu nggak cukup sesuai dengan yang dibutuhkan itu jadi penyakit juga sebaliknya yang overfeeding makan berlebihan itu pasti penyakit ya bisa penyakit tiap diabetes lah obesitas kemudian ada penyakit-penyakit lain fatty liver segala macam itu juga penyakit kalau yang underweight tadi ya makannya selalu kurang energi produktivitas kerjanya pasti kurang lah konsentrasi kemampuan berpikir pasti kurang itu dua-duanya penyakit oleh karena itu kita disarankan untuk makan cukup jangan berlebihan jangan kurang nah yang tadi saya bilang pertama tadi kita harus pantau berat badan kita setiap minggu dengan timbangan yang sama dengan kondisi yang sama apakah stabil? kalau stabil artinya ya nggak masalah yang kita makan selama seminggu bisa aja bervariasi hari ini makan banyak karena kalau lagi makanan enak manusia kan secara psikologis ingin makan kan tapi bisa juga kalau lagi makanan nggak enak dia diet dalam tanda kutip kan dia nggak makan kan nah tapi yang penting resultantinya setiap minggu berat badannya kurang lebih sama ideal dan dia ada cukup makannya dan mau tau yang zat-zat gizi yang lainnya cukup ya beragam udah semua jenis makanan ada iya zat gizi makro mikronya terpenuhi lah ya dengan baik disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing juga begitu ya dok ya terus juga jangan lupa pantau terus seperti itu karena kalau kekurangan resiko penyakit juga kelebihan juga resiko penyakit juga jadi ya yang sedang-sedang aja yang ideal-ideal aja gitu ya dok ya oke kurang lebih seperti itu jangan lupa tadi olahraganya juga dan kalau memang ada problem jangan sungan-sungan untuk konsul ke dokter gizinya ya dok ya karena memang siapa tau memang butuh pemantauan khusus ya dok ya apalagi yang tadi ada latar belakang penyakit-penyakit yang mendasarinya juga seperti ada masalah tiroid itu mungkin bisa kosul juga ke spesialis yang menanganinya langsung kurang lebih seperti itu ya dok ya jadi kalau misalnya ini dok karena kan nanti ya langsung aja ke kesimpulan deh tapi memang pada intinya adalah untuk menjadi orang atau sumber daya manusia yang berkualitas kita tadi kan dokter bilang produktivitas kita akan sangat akan baik lah ya kalau kita juga ditunjang dengan nutrisi yang cukup gitu ya oke kalau misalnya kita kurang makan atau kelebihan makan bawaannya jadi mungkin jadi males kerja juga ya mempengaruhi produktivitas merugikan juga gak sih apalagi kalau kita tujuannya kan untuk memperbaiki kualitas ekonomi masing-masing jadi pada intinya adalah bagaimana kedepannya supaya kita semua ini khususnya para pemirsa untuk semakin meningkatkan kualitas dirinya dengan nutrisi yang baik kesimpulannya singkat saja dokter mengenai mencapai hidup sehat dengan pola gizi yang seimbang ini silahkan singkat saja jadi yang paling penting ya pertama makan itu kita butuh jangan sampai kemudian kalau ada orang yang kelebihan diet juga jangan salah gitu karena kalau salah itu merusak tubuh oke kemudian yang ketiga makanlah semua yang udah disediakan oleh Tuhan sumber alami banyak kok kita mau vitamin mineral ada kok semua di itu kecuali kita butuh ya misalnya kita flu berat butuh vitamin dosis tinggi kita butuh katakanlah vitamin C kita kan gak mungkin makan jeruk sekeranjangan oke lah kita makan vitamin C tapi short term setelah sembuh kita kembali ke makanan itu cukup vitamin C katakanlah satu jeruk sehari cukup ya alami-alami 90 mili aja kita cukup ada yang memang mengandalkan itu ya dok ya tapi kalau mineral seperti kalsium memang di makanan kita kurang itu perlu kita kalsium ya dari luar ya karena itu mineral dan itu pasti alami karena kita gak bisa bikin gitu kan kemudian yang lain-lain saya kira ya makanlah yang wajar-wajar kemudian makanan-makanan yang non-alami coba sesedikit mungkin lah karena itu sering banyak timbul masalah-masalah karena tubuh kita ini hanya kenal makanan molekul-molekul yang alami jadi Tuhan harus sediakan semua kalau saya lihat luar biasa baik jadi kembali lagi tadi maluk alam makannya sebisa mungkin sih yang dari alam-alam itu betul batasi yang ya pengawet-pengawet tadi ya udah mulai-mulai dikurangin lah ya bila perlu gak sama sekali ya kalau bisa gitu ya dok ya tapi pada prinsipnya seperti ya dok ya oke dokter Eki terima kasih telah berbagi ilmunya disini mudah-mudahan membawa banyak manfaat untuk orang banyak sukses dan berkah selalu untuk dokter Eki dan juga ilmu dokter ya baiklah pemirsa terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini jangan lupa untuk terus ikuti program dokterku setiap Senin sampai Jumat akhir kata saya Rini Ayu Ningtyas beserta seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati